Intro Cerita ini berjudul Hilang di bawah Kalong Wewe Dulu sekitar tahun 60-an, desa Balapulang adalah desa kecil yang masih jarang penduduknya dan belum ada listrik Otomatis bila malam tiba, suasana menjadi gelap terutama di kampung-kampungnya Bagi orang yang mampu, mereka menggunakan penerangan lampu Patromax Suatu sore menjelang maghrib, ada seorang tetangga bernama Wak Mamat sedang berjalan pulang menuju rumahnya setelah seharian melakukan aktivitas kerja Wak Mamat ini suka sekali menggunakan jaket yang berwarna hitam Pada zaman segitu, udah top banget kalau laki-laki memakai jaket Namun aneh, ketika sampai di depan rumah, Wak Mamat terus berjalan dan seperti tidak mengenali rumahnya Ada seorang tetangga yang melihat Wak Mamat Seperti berjalan digandeng tangannya oleh sesuatu yang berwarna hitam Tinggi, besar, dan bersayap lebar Lalu sayapnya yang lebar seperti menutupi tubuh Wak Mamat dan kemudian dibawa terbang Si tetangga tersebut ngeri ketakutan dan segera masuk rumah Waktu memasuki malam dan yang ditunggu-tunggu belum juga datang Istri Wak Mamat yang berprofesi sebagai penjual kelapa kupas itu tampak gelisah Hingga waktu berjalan sampai pagi Wak Mamat belum juga pulang Barulah gempar ketika si tetangga yang lain menceritakan bahwa dia melihat Wak Mamat berjalan digandeng sesuatu yang hitam Dan berjalan lurus melewati depan rumahnya Kemudian dibawa terbang Kabar pun tersiar dari mulut ke mulut bahwa Wak Mamat hilang dibawa kalong wewe Keluarga Wak Mamat bersama penduduk desa dibantu orang bintar Mencari Wak Mamat di hutan jati desa Balapulang Hutan ini selain banyak hantunya Juga masih banyak binatang buas dan konon Ada ular sekedidrum yang pernah makan orang Setelah seminggu Barulah Wak Mamat ditemukan di tengah hutan Namun di desa lain yang dekat perbukitan Kondisinya sudah memprihatinkan Badannya kurus Bajunya sudah kotor Dan lusuh Dia tengah duduk tersandar di pohon jati Yang penuh semak Dan di depannya Ditemukan banyak belatung Cacing dan kaki seribu Yang ditaruh di selembar daun jati Konon Wak Mamat diberi makanan Menjijikan itu oleh kalong wewe Keluarga Wak Mamat dan penduduk desa bersuka cita Karena Wak Mamat sudah ditemukan Dalam keadaan hidup Namun ketika dibawa pulang Wak Mamat seperti orang linglung Tidak mengenali dirinya dan keluarganya Setelah dirawat selama seminggu Serta dipanggilkan orang pintar Lambat laun Wak Mamat pulih Dan bisa mengingat-ingat Kejadian yang menimpa dirinya Wak Mamat menceritakan dirinya Di bawah terbang Oleh sesosok makhluk Yang menyerupai kelelawar Yang sangat besar Dan pandangan dia Hanya gelap gulita Setelah pulih Orang pintar menyarankan Agar baju, celana, dan jaket Yang dikenakan Wak Mamat Dibuang Karena masih ada bulu kalong wewe Yang menempel di pakaiannya Namun Wak Mamat tidak mengindahkan Saran orang pintar tersebut Baju dan celananya dibuang Tapi jaketnya tetap dipakai Katanya sayang kalau jaketnya dibuang Masih bagus Sekitar dua minggu kemudian Ketika Wak Mamat memulai Aktifitasnya kembali Dan memakai jaketnya Sejak saat itu pula Wak Mamat menghilang lagi Dan tidak pernah ditemukan Jasadnya Hingga sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!